Polinasi adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih Sedangkan fertilisasi adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin putina Ada pun siklus polinasi dan fertilisasi sebagai berikut Polinasi adalah menempelnya serbuk sari ke kepala putih Kepala putih yang sudah reseptif mengeluarkan cairan dan sesudah butir tepung sari hingga pada kepala putih Cairan tersebut bertindak selaku media yang menyebabkan perkecambahan tepung sari Polinasi atau penyerbukan memiliki tiga kategori Pertama yaitu animogami Animogami merupakan penyerbukan dengan bantuan angin Yang kedua yaitu hidrogami Hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu dengan air Dan yang terakhir yaitu zoidio gami Zoidio gami merupakan penyerbukan dengan bantuan hewan Terdapat empat golongan yang dapat dibedakan berdasarkan jenis hewan yang membantu penyerbukan Yang pertama yaitu entomogami Entomogami yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga seperti lalat, kumbang, dan lebah Yang kedua yaitu kiruk terogami Kiruk terogami merupakan penyerbukan dengan bantuan kelelawar Yang ketiga malakogami Malakogami yaitu penyerbukan dengan bantuan siput atau bekicot Yang terakhir antropogami Antropogami yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia Terdapat empat jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke kepala poti Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri atau biasa disebut dengan autogami Yang kedua penyerbukan tetangga biasa disebut dengan geitonogami Yang ketiga penyerbukan silang atau biasa disebut dengan alogami Dan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar Interaksi antara serangga penyerbuk dengan tumbuhan berbunga merupakan bentuk simbiosis mutualisme Interaksi tersebut terjadi karena bunga menyediakan pakan bagi serangga Yaitu berupa serbuk sari dan nektar Sementara tumbuhan sendiri mendapatkan keuntungan dalam proses penyerbukan Serangga penyerbuk memfasilitasi tumbuhan untuk melakukan penyerbukan silang dengan tumbuhan lain dalam satu spesies Serangga juga mampu menyebarkan biji pada jarak yang jauh Sehingga dapat menghindarkan pemakanan biji serta mengurangi resiko serangan penyakit endemik terhadap tumbuhan Serangga juga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas buah pada tumbuhan Terima kasih telah menonton!